Apa ya, pencampur adukan agama Jadi akan dibuat satu agama di dunia ini Atas nama kedamaian, atas nama toleransi Mereka mencoba mencampur adukan agama Dan ini sudah mulai terjadi Dan ini dulu disebutnya teori konspirasi Hari ini kita melihat ini menjadi fakta konspirasi Dan yang terjadi ini Apakah Al-Zaitun Al-Zaitun itu kan lo lihat sendiri dia yang ngomongin salam Yahudi Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tadmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matin ya munpaqin Amin ya Rabbal Adi Allahumma Allahumma Baju Tokohabai Putih Preset Al-Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo Youtuber akhir biasa Yang tetap santu Tetap sehat Dan jangan lupa mubik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur Perjuangan merdeka Allahumma akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walauk ya tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa Penapa pahala Sakit yang insyaallah Segera disihatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Oke guys Konten kita kali ini Saya sebelum masuk ke konten Yang lupa Langsung di cek di deskripsi video ya guys Merchandise, kaos, ada macem-macem Babel do show Di deskripsi ada ya Link Tokopedia nya Langsung di cek Langsung di cek it out guys Sekarang kita masuk ke konten ya guys Aduh Ini ya Tentang Al Zaitun Gue pernah bilang Ini salah satu Al Zaitun itu salah satu proxy Elite global ya Tentang masalah Yang sering kita bilang Konspirasi-konspirasi Tentang teori konspirasi One world government Dunia mau dibikin satu Pemerintahan Dunia mau dibikin satu mata uang Dunia mau dibikin satu agama Dan ini sekarang terkonfirmasi guys Bukan lagi teori konspirasi Tapi fakta konspirasi Hah Nih ya Gue ada postingan ini Dari temen gue Mama Pecita Petih Sudah resmi Dibuat krislam Persatuan seluruh agama di dunia Yang diprakarsai oleh Praus Franciscus Dari Fatikan Dan didanai oleh Muhammad Bin Zaid Dari UEA Berjaga-jagalah Akhir zaman sudah di depan mata Iya Dan itu gue quotes Di atas Fakta konspirasi Makin tampak One world One government One currency One religion Al Zaitun Proxy elite global Al Zaitun kan mencampur adukan Ya gue wajar menduga Kuat kecurigaan gue Dan ini sudah ada link resminya ya guys Sudah ada link resminya Ini With the adoption On this week By the seventh World religion Congress of the human Fraternity document Created by Pope Francis And Muhammad Bin Zaid Krislam is now The official One world religion Ya Dengan adopsi minggu ini Oleh Kongres Agama dunia ketujuh Dari dokumen Persaudaraan manusia Yang dibuat oleh Paus Francis Dan Muhammad Bin Zaid Krislam sekarang resmi Menjadi satu Agama dunia Mereka memodifikasi Agama guys Siap-siap 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 Dan ini ada videonya guys ya Sebelum kita baca Ada-ada videonya nih Il Il La luminosa sincerità Delle intenzione Vi vorrei ringraziare qui Lo sforzo Il cassacchi sta In questo punto Cercare sempre Di Cercare sempre Di provocare il dialogo Cercare sempre Di fare amicizie Resmi Krislam kini telah Dikodifikasi Dan diratifikasi Dengan persetujuan Kongres Pemimpin dunia Dan agama Tradisional Ketujuh Dokumen Persaudaraan manusia Yang dibuat oleh Paus Francis Dari Fatikan Dan dibiayai Serta dipromosikan oleh Muhammad Bin Zaid Dari Uni Emirat Arab Pertanyaan Siapa yang mereka Lupa undang Kepesta Jawaban Yesus Kristus Namanya tidak muncul Dimanapun Dan tidak pernah disebutkan Penasaran siapa Tamu terhormat itu Karena ketika mereka Berkata damai Dan aman Kemudian kehancuran Tiba-tiba datang Atas mereka Seperti kesusahan Atas seorang wanita Dengan anak Dan mereka Tidak akan lolos 1 Thessalonica 5 3 KJB Jadi ini Ini udah mulai Ngawur gitu Jadi mereka Mempertanyakan Ketentuan Tuhan Masing-masing ya Ini Islam Ditanya Tuhannya Islam ini Salah Jangan-jangan Mestinya agama itu disatukan Tuhannya Kristen juga Salah itu Mestinya dipersatukan Begini Mereka merasa Lebih dari Tuhan Mereka merasa Lebih dari Nabi Apakah Paus Francis Pension atau tidak Seperti yang disarankan Beberapa orang Atau apakah dia Akan menjadi Anti-Kristus Alkitabiah Atau tidak Pada titik ini Agar tidak penting Karena dia Sekarang telah menerapkan Dan menggerakkan Kerangka politik agama Dan keuangan fungsional Dimana agama Satu dunia Krislam Akan beroperasi Kalian lihat ya Al-Zaitun Tahu Al-Zaitun Di Indonesia Di Indonesia kenapa Islam Karena Islamnya paling besar Dioboh-oboh lah Islamnya itu Dioboh-oboh lah Islamnya Lewat mana Al-Zaitun salah satunya Dugaan gue Karena dia Al-Zaitun kan Menyampur adukan agama itu Sama kayak ini gak Al-Zaitun Ini dari sini Ini situs barat Ini ngomongin tentang Apa Dari kacamata Perspektif Kristen ya Ya kalau dari Di Indonesia Al-Zaitun Dari perspektif Islam Dicampur adukan Ini saudara gue Kristen Harus menolak ini juga Sama kayak kita juga Harus menolak ini Toleransi itu bukan Menyamakan agama Tapi saling menghormati Ya lanjut Paus Francis Bisa mati besok Tetapi apa yang telah Dia ciptakan Akan terus hidup Sampai masa Kesusahan Yaakub Tentu saja Semua pemenuhan Kenabian ini Tidak dapat terjadi Tanpa pelindung dan pendukungnya Yang sangat dermawan Muhammad bin Zaitun Apakah dia pangeran perjanjian Waktu akan memberitahu Tapi Men oh men Ini raksasa Raksasa maju Kami memperingatkan Anda Selama 13 tahun terakhir Islam akan datang Sekarang dia ada disini Apakah Anda siap Untuk terbang Para pemimpin agama dunia Mengadopsi dokumen Persaudaraan manusia Dari berita Emirat Para pemimpin agama dunia Saat ini mengadopsi dokumen Persaudaraan manusia Yang ditandatangani oleh Yang mulia Imam Besar Al-Azhar Dan ketua Dewan Datoa Muslim Dr. Ahmed El Tayyip Dan yang mulia Paus Franciscus Dari gereja katolik Di Abu Dhabi pada 2019 Ini terjadi selama Kongres ke-7 Pemimpin dunia Dan hakamat tradisional Yang berakhir pada kamis Beberapa sorotan Dari Kongres Agama Sedunia ke-7 Kami mencatat bahwa Pluralisme Dalam hal perbedaan Warna kulit Jenis kelamin Ras Bahasa dan budaya Merupakan ekspresi Dari hikmat Tuhan Dalam penciptaan Keanekar agama Agama Diizinkan oleh Tuhan Dan oleh karena itu Pemaksaan terhadap agama tertentu Dan ajaran agama Tidak dapat diterima Bagus Gue setuju itu Gak boleh Tapi Memaksa agama Gak boleh Mencampur adukan agama Kami menyadari Pentingnya Dan nilai Pentingnya Dan nilai dokumen Persaudaraan manusia Untuk perdamaian dunia Dan hidup bersama Antara tahta suci Dan alasara Diadopsi oleh Majelis Umum PBB Dalam resolusi A Garis miring res Garis miring 75 Garis miring 200 Tanggal 21 Desember 2020 Dan deklarasi Maka Diadopsi di Maka Pada Mei 2019 Yang menyuruhkan Perdamaian Dialog Serta pengerian Dan saling menghormati Di antara umat beriman Untuk kebaikan bersama Kami menyuruhkan Kepada para pemimpin agama Dan tokoh politik Terkemuka Dalam Dari berbagai belan dunia Tanpa lelah Untuk mengembangkan dialog Atas nama persahabatan Solidaritas Dan hidup berdampingan Secara damai Kami menghimbau Semua orang beriman Dan berkendak baik Untuk bersatu Dalam masa sulit ini Dan berkontribusi Untuk memastikan keamanan Dan kamur Harmonisan Di rumah kita Bersama planet bumi Pernyataan penutup Kongres tersebut Yang dihadiri oleh Lebih dari 108 Pemimpin agama Dan dunia Menggarisbawahi Signifikasi Historis Dari dokumen Persaudaraan manusia Menekankan bahwa Dokumen tersebut Membantu Mempromosikan Perdamaian Dialog Dan saling menghormati Di antara manusia Diadakan pada tanggal 14 Dan 15 September Di ibu kota Kazak Nur Sultan Dengan judul Peran para pemimpin agama Dunia dan tradisional Dalam perkembangan Spiritual dan sosial Peradaban manusia Di masa pasca Pandemi Ajarah tersebut Menampilkan Partisipasi Kasim Jomar Jomar Tokayev Presiden Kazakhstan Dr. Ahmet Altayev Dan Paus Francis Nah jadi ini Krislam nih Ya ini Ini Gue melihatnya Ini ada kemungkinan terjadi Ya itu Apa ya Pencampur adukan agama Jadi akan dibuat Satu Satu agama Di dunia ini Atas nama kedamaian Atas nama toleransi Mereka mencoba Mencampur adukan agama Dan ini sudah mulai terjadi Dan ini dulu disebutnya Teori konspirasi Hari ini kita melihat Ini menjadi fakta Konspirasi Dan Yang terjadi ini Apakah Apa ya Al-Zaitun Al-Zaitun itu kan Lihat sendiri Dia ngomongin salam Yahudi Dia Seperti mencampur adukan Islam dan Kristen Dan ini Otw guys Akhir zaman di depan mata Ya itu One world Satu dunia One government Satu pemerintahan One currency Satu mata uang One religion Satu agama Dan ini mulai terjadi Persiapkan iman kalian Akhidah kalian Dan gue yakin Dugaan gue Nggak salah Al-Zaitun salah satu Proxy mereka Karena memang di Indonesia Juga ada proxy-proxy mereka Untuk ini Ya Apa ya Budak-budak elite global Banyak dimari Ya oke Itu aja dari gue Gue minta maaf Kalau ada salah Sampai jumpa di konten gue berikutnya Mikir guys Wabillahi Taufiq walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begini amat ya Ya Allah Siap-siap ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah Gue lagi di Jember Dan gue dapat produsen Golden Pro MHA V2 Ini guys Bahan-bahannya itu Di dalamnya Ada jintan hitam Ada broto wali Ada sambiloto Ada jahe Pegagan Ada madu hitam Ada propolis Dan probiotik Dan ini Alhamdulillah Gue udah Berapa hari ya Empat hari gue nyoba ini Ini langsung aja Dia madunya madu hitam ya Ya bukan madu bini Bukan madu hitam Ini untuk obat Dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah Kemarin gue Badan-badan gak enak Gue pakai sehari Tiga kali nih Produk Cuman ditetesin Di bawah lidah Kayak begini Jangan lupa Bismillah Tapi bismillah Sama surawat Nomor saudara Aziz Muhammad Dan sayyid Muhammad Sudah begitu aja Sehari tiga kali Kalian langsung hubungi Nomor yang tertera Di bawah ini Ini insya Allah Bisa membuat badan kita Tahan terhadap Sebagai macam infeksi Dari luar Untuk imunitas tubuh Sudah gitu aja Langsung pesen ya Ini nomornya Bismillahirrahmanirrahim Guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti Rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat Tanpa bahan pengawet Dan melayani Pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jagodetabek Bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini Karena gue Paling suka pisang keju Ini gue dulu Yang nyobat Kayak Crunchy-crunchy Gitu Depannya Kerenyes Di depannya Terus Dalamnya Empuk Udah Nggak usah Lama-lama Kalau kepingin Langsung pesen aja Itu ada nomor Wanya Nanti gue Kalau cantumin Ada juga IG-nya Langsung Pesen Langsung Pesen Murah Gimana Nanti Datanya Itu 35.000 Kalau Nggak salah Ya